Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu metode pengolahan data bersama dengan Bang Hijrahani sebagai subkoordinator data, informasi, dan arsi Provinsi Bungkulu. Bang, saya pengen tanya di, kadang-kadang saya juga bingung nih ya di lapangan itu kan ada yang namanya kalau suami itu tunjangan istri dan juga tunjangan anak. Tapi kalau yang istri itu kan ada nggak sih tunjangan suami dan tunjangan untuk anaknya? Sebenarnya bisa, kalau dia istri pun boleh ada tunjangan untuk suami dan anak. Ketika mereka sama-sama PNS, itu yang nggak boleh saling tunjang. Jadi misalkan saya PNS, istri saya juga PNS. Nah, dengan posisi itu harus salah satu menjadi gaji single. Misalkan dia yang menjadi gaji single, jadi hanya gaji pokok saja tanpa tunjangan anak dan keluarga. Jadi dia sendiri. Nah, saya boleh ada tunjangan istri di sana. Nah, yang nggak boleh itu yang saling. Sama PNS ya. Kalau dia non PNS, salah satu pasangannya boleh. Silakan itu, nggak masalah. Cuma kalau yang nggak boleh itu yang sama-sama PNS. Ini juga berlaku untuk P3K berarti ini? Pemperlakuannya P3K kayaknya sama deh. Sama ya. Iya, kayaknya sama. Karena masalah gaji juga sama. Iya. Berarti kalau misalnya sang suami ini swasta dan juga istrinya ini ASN, berarti ada tunjangan suami dan juga anak. Ada, ada. Oh, iya, iya, iya. Makanya kadang-kadang nih kan para-para pegawai ini ada yang dapat tunjangan suami dan anak. Ada yang nggak gitu kan. Iya. Iya, itu. Yang jadi pembeda di situ. Jadi, kalau saling itu nggak boleh. Jadi, tapi kalau Satu-satu gaji single, satunya gaji ada tunjangan anak dan istri atau suami boleh nggak masalah. Itu yang jadi, itu yang suka jadi masalah di situ. Gitu. Oke, ini mungkin dari abang sendiri bisa tolong dikasih dong tips-tips dan juga pesannya nih ya. Terutama bagi setiap institusi nih ya. Agar pentingnya nih pengolahan data, informasi dan juga arsik data tadi. Oke. Yang jelas yang pertama untuk pegawai ya. Untuk pegawai. Ini sekedar himbawan. Artinya, mari kita bangun budaya untuk peduli terhadap data kita sendiri. Kenapa kita bilang seperti itu peduli? Karena kalau bukan kita siapa lagi kan? Yang jelas. Data-data itu kita yang akan pergunakan. Kemudian kita biasakan untuk melakukan digitalisasi terhadap dokumen kepegawaian kita sendiri. Dengan standar yang baik ya. Digitalisasi itu dia dengan standar yang baik. Jangan kita gunakan handphone, menggunakan cam scanner, cam scanner gitu kan. Kemudian di cropping, nampak kaki pula kan disitu kan. Jadi itu kurang baik. Intinya, kalau bisa menggunakan yang digital scanner sendiri, scanner bukan dari handphone, kemudian di scan dengan resolusi tertentu, kemudian disimpan di tempat-tempat yang baik. Misal jadi kita simpan di flash disk atau apa gitu, kita simpan. Itu yang menjadi digital file kita sendiri untuk kepegawaian. Artinya tingkat kepedulian kita terhadap data untuk bisa kita lebih peduli lagi. Karena dengan begitu, digitalisasi itu juga menjadi akan lebih baik ya, lebih mudah. Kemudian, terhadap data kepegawainya, dengan aplikasi yang ada tadi, My SAPK tadi, mungkin bapak-bapak ibu pegawai itu bisa lebih peduli lagi terhadap datanya. Misalkan ada hal-hal yang salah, itu bisa menghubungi BKD atau BKPSDM masing-masing. Untuk dilakukan perbaikan. Misalkan ada gelar yang salah, kemudian ada nama dan lain-lain. Itu pengajuannya seperti apa tuh? Hanya usulan dari OPD. Perbaikan, misalkan perbaikan tuh banyak, pariatifnya. Ada perbaikan yang sifatnya kedudukan, maksudnya seperti nama. Nama, pendidikan, gelar ya. Kemudian, tanggal lahir. Sampai ada yang perbaikan jenis kelamin. Iya. Lawak banget kalau misalnya dia perempuan dibilang lagi ya. Benar, ada. Itu kejadian ada. Jadi dulu tuh pernah ada kejadian yang salah jenis kelamin. Kalau di NIP pegawai itu kan ada 4 digit terakhir, digit kelima yang sebelum terakhir ya. Jadi misalkan tanggal lahir, bulan lahir, tahun, disitu ada 2 dan 1. Satu itu untuk laki-laki, dua itu perempuan. Pada saat penetapan NIP oleh BKN, ketika ada salah jenis kelamin, saya laki-laki tapi terpilih perempuan, maka NIP saya akan muncul 2. Nah, itu salah. Nah, itu masalahnya disitu. Yang paling, yang jadi masalah di tanggal lahir itu, jenis kelamin tadi. Itu bermasalah. Dan ada sering yang dikajikan di kami juga, tanggal lahir. Kalau dulu kan banyak ya, kita mungkin akte kelahirannya ada di dinding gitu kan. Iya, iya, iya. Tahun tanggal lahirnya kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi, ada yang dimudakan, ada yang dituakan, ada yang salah tanggal lahir gitu kan. Benar, benar. Karena di NIP itu ada tahun, bulan, dan tanggal lahir. Nah, itu berpengaruh terhadap pensiunnya gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya haruslah buat akte baru ya. Akhirnya dia harus mengusulkan perubahan kan. Dari sistemnya ke sistemnya. Perubahan NIP. Tapi kalau dengan perubahan NIP ya, perubahan NIP tadi karena salah NIP, kalau tanggal lahir itu harus diusulkan. Bisa jadi dia pensiunnya lebih panjang atau tidak gitu. Nah, dengan diusulkan itu, kalau dulu di aplikasi SISN, aplikasi yang lama, itu memakan waktu kurang lebih tiga bulanan. Itu harus diusul ke Jakarta. Iya, iya, iya. Kalau sekarang, by system, bisa lebih pendek. Oke, terima kasih nih Bang Hijrah ya karena durasi kita tinggal sedikit nih. Siap. Mohon-mohon banget nih, siapa tahu nanti bisa diundang lagi di dalam waktu. Oke, oke. Semoga nih ya informasi yang Bang Hijrah sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga pentingnya ya dalam pengecekan darah. Sebelum nantinya ada kesalahan yang harus diurus lagi dan juga permasalahan lainnya. Saya ingin terima kasih Bang Hijrah. Salam sehat selalu Bang. Baik, berbiasa kami akhiri opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di TVRI Bungkulu bersama kita Wajah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.